Halo assalamualaikum nggak kerasa ya 2021 bulan Januari udah mau berakhir artinya udah mulai gajian ini gaji pertama di tahun ini semoga jadi awal yang baik dan berkah untuk memulai tahun ini seperti biasa setelah gaji masuk usul belumnya udah bikin list pengeluaran terus bayar-bayar dulu apa yang mesti ditransfer tagihan cicilan dan segala macam untuk bulan ini aku nggak bikin metode cash karena satu dan lain hal jadi nggak bisa ngambil cash seperti biasanya metode cash itu sebenarnya bermanfaat banget udah aku rasain sendiri manfaatnya cuma bulan ini lagi nggak bisa memakai metode itu semoga keuangan aku lebih stabil lagi jadi aku bisa konsisten dengan sistem yang udah aku terapin sebelumnya terus juga aku bisa lebih bisa banyak nabung bisa mencapai apa yang udah aku list di tahun ini itu sebenarnya masih banyak banget yang harus aku evaluasi soal keuangan tapi semua belum bisa aku jalanin aku masih kurang konsisten dan itu masih jadi trouble di dalam diri aku seperti biasa aku mau mulai pagi ini setelah bayar tagihan langsung minum kopi kopi itu udah sehari sekali itu pasti aku udah ngopi udah kayak jadi kebiasaan aku dan setelah ngopi itu kayak jadi lebih fokus gitu dalam bekerja itu versi aku ya gajian kali ini aku pesen makanan online udah lama banget aku pengen makan pocah jajah tapi tetep nunggu momen gajian jadi ini aku pesen yang beef bulgogi ada telur ada ayam terus ada kimchi nya gitu aku bangga banget bisa nahan keinginan ini dari gajian bulan lalu sampai ke bulan ini gitu itu kayak semacam penghargaan untuk diri aku sendiri karena aku udah bekerja keras aku udah menahan keinginan walaupun keuangannya masih kacau tapi aku selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah ketika kita menahan sesuatu kemudian kita berhasil mendapatkannya rasa nikmatnya itu bener-bener itu luar biasa dua kali lebih nikmat dari biasanya dulu jaman belum program berhemat tuh aku hampir setiap hari pesen makanan online pas di kantor gitu kalau di rumah aku biasanya kadang-kadang pesen kandang-kandang masak jadi ketika aku mulai berhemat itu sering banget bawa bekel dan ketika aku pesen makanan online kayak gini tuh kayak rasanya tuh nikmat banget karena spesial banget udah lama nggak makan kayak gini aku suka banget ngisihin makanan yang paling enak menurut aku itu di taruh di paling belakang pokoknya belakangan makannya kayak kuning telur daging ayam kayak gitu kayak di nasinya habis duluan ini aku udah pulang udah jam 5 jadi aku bawa sampah sekalian buang sampah terus sekarang aku menuju parkiran sebelum pulang ke rumah aku beli sate ayam jadi ini untuk suami aku biar dia juga ngerasain gajian aku beli sate ayam ini salah satu juga makanan favorit aku dan suami itu murah juga menurut aku makanan di pinggir jalan kayak gini selamat gajian semua adik Terima kasih.